Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel, kali ini adalah Suzuki Grand Vitara tipe GX. Sekali lagi diingat, ini adalah Grand Vitara yang sudah geser kelas jadi saingannya HR-V ya, karena dia mesinnya 1500cc ya, DOHC. Dia teknologinya dual jet, dia mild hybrid, dengan tenaga 105 HP dan torsi 138,6 Nm. Dia tentunya sudah ABS, ini modul ABS-nya, lengkap dengan piasinya, penempatan aki-nya ada di bagian mesin, ecunya. Tentunya cup mesinnya dia belum hidrolik, dan cup mesinnya dia sudah dicat dan sudah ada perdam. Untuk wipernya dia masih yang frame standar ya. Kita mulai dari krillnya. Untuk bagian depannya dia sudah mengadopsi bahasa desain Crafted Futurism. Dia seperti Suzuki S-Cross facelift yang di Eropa ya. Jadi ini kalau di sini dia menggantikan Suzuki S-Cross. Dan untuk perlampuannya dia tiga layer ya. Untuk bagian atas dia tiga titik lampu DRL, lengkap dengan lampu sand di dalam. Untuk lampu utamanya dia proyektor LED, namun dia belum dilengkapi dengan fog lamp. Dan di bagian bawahnya, pampernya dia sudah ada list piano black dan chrome, yang ini tidak ada di tipe GL. Untuk grillnya dia ada warna piano black-nya, serta dia ada list chrome-nya. Ini tampak sampingnya. Dia sudah ada list chrome. Door handle-nya dia sewarna body ya, lengkap dengan tombol smart entry-nya. Untuk grillnya dia warnanya ada piano black, lengkap dengan lampu sand. Tentunya ada kameranya, karena dia sudah 360 kameranya. Perbedaan lain dengan tipe GL adalah di bagian bawah pintu dia ada list chrome dan piano black. Sekarang kita membahas rodanya. Untuk band-nya dia Apollo ya, 215, 60, ring 16, ring 17. Dia sudah two-tone ya, dengan rem depan cakram. Dan rem belakangnya cakram juga. Dia sudah ada tolang airnya. Dia warna mobilnya dia two-tone ya, atapnya hitam, warna mobilnya silver. Untuk bagian belakangnya, di bagian bawah lampunya dia ada list chrome, yang tidak ada di tipe GL. Kemudian seal plate di bagasinya dia ada list chrome, ada aluminium seal plate-nya. Dan di bagian bawah lampernya dia ada list piano black dan list chrome. Di mana hanya ada di tipe GX. Untuk lampunya dia tentunya sudah LED lampu belakang dan lampu remnya. Tapi untuk lampu sand dan lampu mundurnya dia masih bohlam ya. Dia tentunya ada kamera parkir, ada lettering Grand Vitara, serta emblem hybrid. Dan tentunya unit ini CBU India. Kita mulai review door trim-nya. Bagian atasnya dia hard plastic, ada Lee Silver-nya. Di bagian bawah tengahnya dia ada panel lapis kulit, lengkap dengan real stitching. Begitu juga panel hand rest-nya, arm rest-nya dia ada lapis kulit, lengkap dengan real stitching. Untuk panel power window dan power door lock-nya dia sudah piano black ya, dia sudah electric mirror dan electric retract. Ada window lock dan power door lock. Power window auto hanya di sisi driver. Ada speaker-nya. Dan filter-nya dia ada di pilar A. Ada satu cup holder dan tempat penyimpanan. Kemudian kita lanjutkan review kursi bagian driver-nya. Dia dilapis kulit dengan motif porforated. Dia ada seat buat pengaturan reclining. Seat head adjuster hanya ada di sisi driver. Serta bisa di maju mundurkan ya kursinya. Tentunya di bawahnya sudah ada apar. Standar regulasi untuk mobil-mobil baru. Sekarang kita masuk ke interiornya. Untuk setirnya dia sama seperti Suzuki Jimny. Dia ada tombol audio. Serta tombol cruise control. Dan Bluetooth teleponi. Dia juga ada pedal shift. Dan setirnya sudah dilapis kulit ya. Untuk tombol wiper-nya. Dia hampir selengkap S-Cross. Namun ada satu yang kurang dari S-Cross. Yaitu dia sudah tidak auto lagi. Dan untuk wiper-nya dia yang belakang intermittent ya. Yang depan dia intermittent. Lengkap dengan interval-nya. Untuk lampunya dia auto. Namun tidak ada saklar. Makanya dia tidak ada saklar fog lampnya. Karena dia memang belum ada fog lamp. Dia tentunya sudah mark stop button. Di sini pengaturan HUD-nya. Kalau di tipe GL. Karena tidak ada HUD-nya. Makanya ini dummy. Di sini ada tiga buah dummy tombol. Dan satu tombol kamera 360. Ada untuk mengatur ketinggian sorotan lampu. Di sini juga ada lapis kulit. Lengkap dengan drill stitching. Untuk di kisi AC-nya. Dia sudah ada list piano black. Untuk bagian dashboard-nya. Dia full hard plastik ya. Tapi dia sudah ada HUD-nya. Untuk kisi AC penumpang depan. Untuk kisi AC penumpang depan. Dia juga sudah dilapis list piano black. Lengkap dengan list warna silver. Dan di sini sudah ada panel. Panel. Dia sudah ini ya. Pakai. Lapis kulit. Lengkap dengan real stitching. Untuk laci-nya. Tentunya dia belum. Sudah tidak soft opening. Padahal di S-Cross. Dia masih soft opening ya. Untuk transmisinya. Dia 6 speed. Dengan mode manual. Yang manualnya. Bisa diatur dari pedal shift. Ini konsol box. Sudah dilapis kulit. Dan bisa dimanjung mundurkan. Jadi dia bisa dipakai sebagai armrest. Seperti halnya di S-Cross. Ini ada konsol box-nya. Dan di sini terdapat. 2 bokeh folder. Rem parkirnya masih model tarik. Di sini ada wireless charging. Di sini untuk power outlet 12V. Dengan USB slot. Dan untuk mendengarkan musik. USB-nya dicolok di sini. Karena tentunya headphone-nya sudah. Oh iya. Di sini ada 2 buah dummy tombol. Tombol VAC. Idle Start-Stop. Dan sensor parkir yang bisa menyelamatkan. Untuk AC-nya dia single zone ya. Tapi dia. Sudah termasuk full spec ya. Untuk ukuran AC single zone. Pengaturan kipas. Dia tentunya ada heater. Karena dia CBU India. Open close air. AC. Off. Auto. Front debugger. Red debugger. Pengatur arah semburan udara. Razarnya. Kisi AC di tengahnya. Dia sudah ada list silver. Dan. Sudah dikelilingi oleh piano black. Dan. Ini yang. Paling canggih ya. Karena head unitnya. Layar lebar. Memang sama-sama OEM. dengan yang tipe GL. Untuk spionnya. Dia. Sama seperti S-Cross. Sudah auto dimming. Untuk. Sun visor nya. Dia ada vanity mirror. Dengan lengkap dengan lampu. Baik di sisi driver. Maupun di sisi penumpang. Sama seperti S-Cross. Sebelumnya. Untuk. Pengaturan panel atasnya. Masih sama seperti S-Cross. Dia ada tempat kacamata. Lampu yang masih bolam. Dan pengaturan lampunya. Ada di sini. Sama seperti S-Cross. Cuman. Perbedaannya. Di Grand Vitara. Ada sunroof nya. Kalau di S-Cross. Tidak ada sunroof nya. Tapi kalau S-Cross. Yang di Eropa. Dia. Ada seperti ini. Karena. Yang di Eropa. Bahkan dari yang lama. Itu sudah ada sunroof nya. Ini ada. Handle bar nya. Sudah model retrack. Di semua sisi. Yang di sisi belakang. Dia ada gantungan baju. Kecuali. Di sisi driver. Untuk seatbelt nya. Sudah. Bisa dinaik turunkan. Ya. Ketinggian nya. Tapi untuk jog penumpang. Hanya ada slide. Dan. Reclining. Dan di door rim. Bagian penumpang. Ada. Lapis kulit. Di armrest nya. Di list power window nya. Juga ada. Lapis piano black. Di sini. Bagian tengah nya. Dia. Lapis kulit. Lengkap dengan. Real stitching. Di bagian atas nya. Hard plastic. Ada Lee silver. Dan. Door handle nya. Juga sudah chrome. Masuk. 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 Sekarang. Masuk ke bagian belakang nya. Oke seperti ini tampilan belakangnya Dia Untuk kantong kursinya ada di sisi penumpang Maupun di sisi driver Dia sudah ada Isi AC nya Untuk kiri kanan Dia bisa diartur masing-masing Tapi untuk naik turun tidak bisa Dia ada USB slot Type A sama Type C Dia ada kotak penyimpanan juga Dia ada channel nya Tapi dia tidak terlalu tinggi channel nya Karena di indianya Ini mobil ada varian yang OV drive nya Alias dia AWD nya Tapi kalau dimasukkan ke sini nanti jadi terlalu mahal ya harganya Untuk di bagian belakang sini Dia sudah ada lampunya Dia lampunya di kiri kanan ya Tidak seperti di X-Cross Karena waktu X-Cross dia belum ada sunroof Tapi begitu di Grand Vitara Khususnya yang tipe GX Dia ada sunroof nya Untuk door trim nya dia masih sama saja dengan yang depan P kiri maupun kanan Hard plastic bagian atasnya Bagian tengahnya dia Ada lapis kulit lengkap dengan real stitching Begitu pun Bagian armrest Lapis kulit dengan real stitching Sisi power window nya Ada Lapis piano black Lengkap dengan cup holder Dengan speakernya Jadi ini audionya 4 speaker dan 2 liter ya Untuk kursi bagian belakangnya Dia sudah Dia kulit Lengkap dengan motif porforated Untuk pengaturan Untuk jok belakangnya dia bisa Ada 2 sudut kerbahan ya Dia tentunya sudah ISO fix Lengkap dengan 3 headrest Lengkap dengan Armrest yang dilengkapi dengan Cupholder Untuk seatbelt 3 titiknya ada disini ya Di atap Di plafon Dia ada kaca kecil di bagian belakangnya Ini sunroof nya Di bagian atasnya Oke sekarang kita Akan mereview bagian bagasinya Ini kameranya Ini tombol pengunciannya Karena dia sudah start stop button Tombol untuk buka bagasinya Karena dia sudah elektris Ini untuk membantu menutup bagasinya Di bagasinya dia sudah ada parcel shelf Untuk menjaga privasi dari barang-barang yang ada di dalamnya Dan parcel shelf nya bisa dilepas-pasang ya Ini ruang bagasinya Dia ada tempat penyimpanan tambahan Seperti halnya di X-Cross Untuk ban cadangannya Ada di bawah sini ya Dia masih pelak kaleng Tapi ukurannya 215-60 ring 17 Jadi masih sama ya dengan pelak aslinya Oke sekian Review saya mengenai Suzuki Grand Vitara Tipe GX Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe ya Agar saya semakin semangat membuat video-video terbaru lainnya Terima kasih sudah menonton